Oke, let's get started. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja ya teman-teman untuk ke materinya. Karena sebenarnya teman-teman udah nggak sabar nih ya, sama kayak aku juga nggak sabar banget nih, untuk mengikuti materi dari Mas Joshua tadi ya. Oke, baik. Ya udah boleh bagiin ya? Oke, halo Mas Joshua. Ya, halo juga. Aku mau sapa Mas Joshua dulu ya? Boleh, boleh, boleh. Mas Joshua, apa kabar nih Mas? Cukup baik, baik banget lah. Baik banget ya. Oke, di sini sebelum memasuki ke materi Mas Joshua, aku ingin membacakan CV dari Mas Joshua terlebih dahulu ya? Boleh? Ya, boleh, boleh. Oke, nanti jika ada yang salah atau kurang tepat, bisa dibenerin ya Mas Joshua ya. Tenang. Oke, baik. Mas Joshua Marsius adalah economic enthusiast yang education background-nya dari Bachelor of Food Technology dengan judul tesisnya The Effect of Composition and Temperature of Heart Tea from Red Pemogran, Peel, and Lemongrass. Oke, for work experience-nya adalah seorang analis di PT Astronesi Internasional dari Februari 2021 sampai Juli 2001. Lalu beliau juga technical analis di PT Pilip Sekuritas Indonesia dari Januari 2022 sampai sekarang ya Mas ya? Ya, betul sekali. Oke, dari Januari 2022 sampai sekarang di PT Pilip Sekuritas Indonesia. Beliau memiliki sertifikat Economic for Capital Markets September 2020 sampai sekarang. Ya, itu sertifikat Corporate Finance Institute. Lalu ada Excel Crash Course November 2020 sampai sekarang Corporate Finance Institute. Lalu Accounting Fundamential September 2021 sampai sekarang. Dan juga Financial Analyst Fundamental dari Oktober 2021. Juga ada Trading View Account-nya ya Mas? Iya, benar. Ada Trading View Town. Itu buat tech test. Iya, dari Logis 2021. Oke. Di sini luar biasa banget ya untuk CV-nya dari Mas Joshua. Mungkin teman-teman bisa kenal lebih lanjut lagi sama Mas Joshua-nya. Mas Joshua bisa langsung memperkenalkan diri. Tadi sudah aku perkenalan. perkenalan. Silahkan Mas Joshua. Oke, perkenalkan semua. Saya Joshua Marcius. Saya analis di PT Pilip Sekuritas Indonesia. Seperti yang disampaikan juga saya merupakan punya pengalaman di Asonaci Internasional sama teknikal analis juga. Jadi analisa-analisa car seperti itulah biasa saya tiap hari. Oke, baik. Untuk perkenalannya sampai situ ya Mas Joshua ya? Iya, cukup sampai situ. Oke, siap. Tapi kita supaya lebih dalam lagi langsung aja kali ya Mas ya. Tanpa berlama-lama kita langsung untuk mendengarkan materi dari Mas Joshua ini tentang potensial karir in capital market 2020. Oke. Silahkan Mas Joshua. Oke. Sudah kelihatan belum siapa ini? Sudah, Mas. Oke. Pertama saya ucapkan terima kasih dulu dari kepada sertifikasiku ya sudah memberikan saya kesempatan untuk jadi pembicara di sini untuk menyampaikan materi tentang sharing-sharing gimana sih kerjaan di teknikal analis terutama di PT Pilip Sekuritas Indonesia. Yang kita akan jelaskan pertama adalah ini ada disclaimer dulu dari PT Pilip Sekuritas Indonesia sebelum kita mendapatkan materi. Lalu kita akan langsung nyampai ke materinya teman-teman. Materi ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kira-kira teknikal analis itu di sekuritas ngapain? kan kalau bayangan kalian kan biasanya cuma melihat cat aja terus menganalisa cat kasih rekomendasi selesai. Sebenarnya enggak gitu teman-teman. Di sini akan kita jelasin kerjaan kita enggak cuma begitu aja. Enggak cuma melihat candlestick seperti yang kayak contoh yang ada di layar sekarang. Cuma candlestick kira-kira gitu-gitu enggak gitu doang. Memang kerjaan utamanya memang gitu. Nih, pertama kita harus tahu dulu critical analysis itu apa. Kita itu adalah kita mem-forecast atau memprediksi arah harga seperti apa nih ke depannya. Apakah dia akan cenderung naik atau cenderung turun. Terutama kalau kita mau analisa kita harus memiliki namanya trading plan. Trading plan itu kalian kayak misalnya kalau kalian mau masuk harus ada entry itu kayak kalian harus tahu kondisinya. Kalau kalian mau masuk mau beli nih kenapa kalian belinya. Apakah karena dia cenderung naik trendnya dan ada terbentuk candle apa yang mungkin pendok misalnya terbentuk maru bozu dan sebagainya. Dan kalau misalnya kejadiannya kalau turun berhentinya di mana atau jual ruginya di mana. Dan kalau naik kita jual untungnya di mana atau targetnya di mana. Kalau jual rugi itu misalnya stop loss. Kenapa sih pentingnya di sini kita harus tahu kayak ginian karena kita akan memberikan rekomendasi yang ada entry-nya ada stop loss-nya ada targetnya. Kalau kita enggak ada stop loss-nya nanti ya jelas lah kalau misalnya nasabah yang ikut rekomendasi nanti dia bingung keluarnya kapan. Masa dia nanti jadi nyangkut itu kan jadi masalah nantinya. Jadi sebuah komplain ke misalnya ke pihak Filip kalau salah satu contohnya seperti itu. Kalau target itu misalnya kalau udah nyampe target sini silahkan dijual. Jadi kayak kita harus tahu juga targetnya di mana kalian harus sudah punya starting plan yang jelas jadi kalian harus bisa analisa kira-kira karena apa kalian masuk dan sampai mana kalian harus pegang sampai titik target mana target harga jual atau harga jual untung atau harga jual ruginya. dan kita lihat daripada biasanya di candlestick kalau biasanya analisa. Nggak ada yang pakai bar chart ada yang pakai candlestick tapi kebanyakan orang pakai candlestick di mana candlestick itu terdiri dari harga open atau harga buka daripada pasar video sendiri kalau dalam harian dan kemudian harga ketika tutup atau harga close atau closing-nya. Jadi kalau misalnya harga bukanya 100 harga tutup pas jam setengah 4 ya kalau udah pada main saham ya jam setengah 4 tutup yaudah itu harga closing-nya misalnya 110 jadi harga sahamnya naik misalnya warna hijau. Kalau closing-nya lebih rendah daripada open-nya biasanya warna merah hati candlestick-nya turun. Nah lewat data kayak gerakan chart di situ yang terekod terharian itu candlestick-nya yang terkumpul itu kita akan mencoba menganalisa data daripada itu ada nggak indikasi dia mengalami kenaikan atau kita akan prediksi dia mengalami kenaikan berdasarkan daripada trading plan yang kita punya. Misalnya akan kita kasih contoh pada berikut ini kayak kasih contoh trading plan sederhana lah. salah satu trading plan sederhana yang bisa dipraktekan tapi belum tentu sampai akan menghasilkan utumat ini salah satu contoh yang bisa digunakan. Jadi kalau kalian udah pada tahu salah satu konsep support dan resistance kalau belum tahu pun nanti bisa mungkin mengikuti daripada seminar ataupun edukasi yang diberikan oleh pihak sekuritas atau daripada pihak sertifikasiku. Nah kalau kita lihat di sini kita kan harus tahu nih kondisi entry, stop loss, dan targetnya. Nah kalau kita lihat dari sini lihat adalah bahwa kalau dilihat dari ini kita pertama perhatikan dulu garis warna biru yang kita kotakin warna biru. Ketika yang kita kotakin warna biru itu adalah resistance dimana letaknya harga tertahan ketika mengalami kenaikan. Kalau diperhatikan ketika di garis kuning ini dia sempat selamanya itu garis kuning dia sempat menguat dia sempat tertahan juga kan ya ada tertahan di sini di titik dimana dekat-dekat dengan garis kuning kembali dimana itu menjadi salah satu tanda biasanya kalau garis kuning ini biasanya orang pakai orang udah pada kenal namanya exponential moving average atau rata-rata harga harian yang dicatat kemudian direkort dia gerak terus mengikuti daripada pergerakan chartnya. Ini salah satu tanda yang menunjukkan kalau dia bergerak secara di garis kuning menunjukkan bahwa dia trendnya bulis atau mengalami kenaikan. Dan ketika kalau kita lihat di sini resistance itu kita tarik dari yang swing high kalau kalian pada tahu konsepnya. Kalau harga tertahan itu biasanya ada di swing high-nya. Swing high ini kayak kalau ketika harga mulai naik terus kebentuk pola 3G kayak gini 3G 1, 2 dia ngelewatin low yang kedua itu namanya swing high. Artinya kita tarik ke kanan dia ada rebound artinya ketika dia ada di atas exponential moving FRS 34 disertai dengan rebound atau adanya pemantulan terhadap titik resistance terdahulu yang bisa jadi support dimana itu jadi tadinya di atap sekarang jadi lantai dimana letak harga tertahan ketika turun. Karena ini sempat turun juga kan ya. terus kita lihat kalau kondisinya lagi kalau dia misalnya nanti ada rebound reboundnya itu kelihatan dimana di candle terakhir daripada yang disini warna biru kan ada warna biru yang gak ada tanda sama sekali swing high atau swing low-nya. Ketika dia lewatin ternyata itu merupakan salah satu kondisinya entry yang menunjukkan bahwa ada peluang untuk penguatan. Nah ini salah satu akhirnya hasilnya kayaknya seperti ini. Kemudian ada nyampe targetnya target itu kita tahu dimana daripada resistannya resistannya ada di swing high ini kita tarik ke kanan sampai ternyata nyampe ke targetnya. Apa yang terjadi kayak yang tadi kan kalau kita lihat di gambar contoh sebelumnya ada ketika di titik-titik garis kayak titik garis warna hijau dan titik garis warna merah. Ketika resistan dilewat dia akan nyampe ke resistan berikutnya dimana titik harga tertahanan selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya itu tuh ini lewatin harga target kita kemudian nyampe lagi mungkin target yang lebih jauh atau resistan yang lebih jauh. Kalau lihat stop loss biasanya akan turun sampai ke titik support berikutnya. Nah tidak hanya kita melakukan analisa saja dalam chartnya kita juga ada ngelakuin kasih rekomendasi kayak tadi kan itu salah satu contoh rekomendasi. Kalau di flip security biasanya di update juga ke poems-nya poems application-nya. Di sini salah satu contohnya. Misalnya kita kasih tahu trendnya kayak gimana. Kayak tadi kalau misalnya di atas garis kuning trendnya bulis. Kita kasih tahu trendnya bulis. Terus bilang bahwa entry price-nya dimana. Kalian harus tahu nih letak dimana harga belinya yang pas dimana. Di sini banyak kan contohnya ada pegas misalnya di entry price 1710 yang baiknya di target price yang ada di 1825 atau pertama. Target price keduanya di 1870. Dan stop loss-nya atau pembatasan ruginya di 1595. Dari kedua gambar ini kita menunjukkan bahwa kita tahu nih entry, target price, dan stop loss. itu salah satu requirement yang harus kalian kerjakan di Filip Securitas Utama. Kalian harus kasih rekomendasi minimal 3-4 per harinya. Jadi harus ada. Walaupun dalam kondisi market awal-walaupun misalnya ada IHSP beris itu kita bisa nyari saham-saham yang third liner atau second liner. Kayaknya di sini ada KKGI, BERT, dan DGRP. Tapi ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual sekarang. Ini cuma salah satu contoh daripada apa yang pernah diberikan di rekomendasi di Filip Securitas Indonesia. Dan ada juga tentu disclaimer-nya. Kemudian juga tidak hanya kita setiap hari memberikan rekomendasi selama hari kerja kita juga ada melakukan kegiatan lain. Kayak kegiatan lainnya itu adalah kita ada kegiatan edukasi. Edukasinya itu kita ada banyak. Kayak kita ke edukasi ke salah satunya ini sertifikasiku sama tempat yang lain ada juga ke universitas. Jadi kita akan diundang oleh universitas untuk mengisi gitu. Mengisi acara mereka. Mereka bisa kadang minta nih oh saya mau belajar tentang capetan. Oh saya mau belajar tentang trendline. saya mau belajar gimana sih cara pakainya indikator-indikator kayak misalnya SOPASTIC, RSI dan MACD dan sebagainya. Gimana cara belajarnya atau kita bikin modulnya, kita bikin slide-nya, kita bikin contohnya. Jadi kayak contohnya disini waktu itu saya jadi pembicara di UNDIP. Jadi dibawain materi tentang trendline atau candlestick atau teknikal analysis 101. Biasanya seperti itu yang dibinta oleh dari pada universitas. Jadi tergantung. Kadang-kadang juga ada yang minta yang lebih advance misalnya corporate action. Ngarung gak sih ke trading. Itu juga pernah saya bawain di universitas lain seperti Universitas Siapis di Papua. Kemudian juga ada kita internal. Tentu tidak hanya ke pihak lain kayak di universitas yang ada hubungannya atau hubungan baik dengan Pilip. Kita juga ada internal sendiri. Kita ngadain gratis juga ini. Biasanya kita ngadain sebulan sekali topiknya beda-beda tergantung daripada nanti kalau sekarang bahasin tentang Fibonacci kalau bulan ini. Kalau bulan kemarin itu dibahas yang tentang ini penggunaan candlestick pattern dan trendline untuk mengetahui potensi arah harga. Jadi di situ kita jelasin lah gimana caranya gunain trendline dan kayak pola marubosu pola inside bar outside bar dan beberapa pola candle lainnya kita kombinasikan untuk tahu kira-kira ini ada potensi arah naiknya sih. Kayak gitu. Dan biasanya diadain jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan kalau yang terakhir kita juga ada pagi-pagi nih biasanya jam 8.30 sampai 9.30 jadi kita kayak kasih tahu nih market update jadi kayak ada ekonomi ada analis ekonominya jadi ada analis ekonomi itu dia biasanya kasih ke kita tentang rengkasan apa yang terjadi di market. Misalnya kayak dapat naikkan suku bunga terus kemudian ada beberapa tech stock yang kemudian menjadi turun kayak seperti yang terjadi sekarang cenderung jadi beris semenjak terjadinya kenaikan suku bunga 50-75 basis point yang dilakukan oleh The Fed itu nanti disampai ke sana atau apa dikasih tahu nih minyak mentah kenaikan kenapa yang kenaikan karena ada perang Ukraina dan Rusia yang mengatuhi suplai minyak mentah itu kita sampaikan di webinar jadi kita mau tidak mau kita juga akan belajar tentang atau kesinggungan dengan apa tentang ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pergerakan harga charge saja karena kita akan membawakan itu biasanya di jam 8.30 sampai 9.30 dan terakhir-akhir biasanya ada sesi Q&A dimana biasanya teman-teman atau bapak atau ibu yang ikut bisa menanyakan tentang teknika outlooknya seperti apa selama jam biasanya mulai 8.45 sampai jam 9.30 itu bisa nanya bebas outlook mau tanya akra atau salam apapun bisa ditanya terkait kira-kira pergerakannya seperti apa kemudian kita juga ada hubungan yang kita jaga dengan reporter kalau di Pilip itu biasanya yang nanya reporternya itu wartawan kontan jadi kita biasanya wartawan kontan akan menanya paling sederhananya support resistant untuk pergerakan HSG besok gimana support resistant untuk pergerakan minggu depan kira-kira HSG support resistant dalam rest apa misalnya dari 68.60 sampai ke 7.10 misalnya untuk sekarang kita kasih ke mereka nanti mereka terbitin di kadang koran yang ke fisik walaupun dalam koran yang digital dan juga kalau bisa dibaca kalau di search kayak kontan kalau mau penasaran kontan biasanya dia juga nanya nih saham-saham apa yang menarik untuk dicermati jadi kayak kalian tuh harus udah ya harus udah punya list kalau kita ditanya nih kira-kira saham apa nih yang kira-kira menarik untuk dicermati maksudnya tuh menarik untuk jadi rekomendasi atau suggestion yang untuk suatu saat bisa jadi bisa dibay oleh mereka yang membaca tapi selalu disclaimer on gak ada kayak kepastian selalu akan naik gak ada semua itu bisa ada tentang probability atau probability atau peluang kalau misalnya kita bicara tentang teknik analis ataupun analisa apapun kemudian juga kita akan biasanya ditanya juga tentang emiten tertentu misalnya emiten tertentu misalnya ada emiten XYZ ditanya emiten XYZ gimana nih kira-kira setelah dia ngalamin lakukan ini merbitin Q1-nya bagus kira-kira pergerakannya sama gak ya seperti hasilnya selaras gitu jadi uptrend juga bikin naik atau cenderung sideways nah kita bisa kasih rekomendasi disana kadang-kadang itu ada tiga pilihan biasanya ya mau kasih hold wait and see atau lebih ngarah buy misalnya kayak gitu rekomendasi yang pilihannya seperti itu kalau misalnya ditanya tentang saham A kita mau bilang wait and see tunggu dulu sampai support mana bisa disampaikan disana biasanya tapi tetap wajib harus ada support atau resistance atau bisa dibilang sih kayak targetnya dan stop loss-nya dimana kayak bahasa sederhana tapi orang biasanya sebutnya support biasanya ini juga lewat WA ya bukan ditelepon jadi kita kayak lewat WA bapak atau ibu ada waktunya boleh gak saya bertanya tentang ini biasanya mulainya kayak gitu mereka nanya kayak gitu perkenalan diri dan nyampaikan pertanyaan kemudian kita juga ada namanya tulis artikel jadi gak cuman kayak liatin harga cat kasih tentang daily teknika outlook terus kita gak ngapa-ngapain sampai jam 5 gak kayak gitu kita kayak bikin juga hal-hal lain kayak bikin kayak artikel saya bikin artikelnya kayak ini nih kayak salah satu contohnya waktu itu saya bikin artikel tentang mengenal psikologi trading yaitu kayak kita jelasin tentang gimana sih kita pentingnya mengatur psikologi trading karena sebenarnya psikologi trading itu ya itu 60% lebih berpengaruh terhadap daripada hasil tadi teman-teman dibandingkan kayak trading strateginya dan beberapa hal lainnya kayak mendikian resiko yang cuma 30% 10%nya kan lebih kalah strategi trading karena kalau kalian pikir ya saya cerita dikit kalau kalian pikir nih kalau kalian udah punya strategi tradingnya tapi kalau kalian gak nurutin ya hasilnya gak bakal sama kayak yang kalian backtest atau yang kalian udah ujikan metodenya jadi pencuma aja kalau misalnya kita sering pomo sering ikut-ikutan tapi gak tau analisannya gimana kemudian disini ini kita harus bikin kayak susunan gitu jadi kayak kita kerjasama sama marketing marketing minta kalau kita mau kasih ide oke mau nulis apa kita harus bikin idenya nulis apa terus main idea-nya apa misalnya kayak physical trading definisinya apa terus kenapa physical trading terus tipsnya untuk menjaga physical trading bikin main idea-nya kayak gitu strukturnya kayak gimana terus bridging-nya kayak gimana disini kayak kelihatan ada bridging seperti itu yang ada di layar dan bisa dilihat biasanya di di point.co.id di link tersebut ya kalau mau lihat pool-nya dan kemudian juga ada closing statement dan conclusion-nya biasanya kalau closing statement dan conclusion-nya kita kayak kasih quote atau kayak kasih kesimpulan daripada artikel yang kita kasih kemudian kita juga ada perjaan administratifnya juga jadi kita kayak kalau di Philips tuh ngerangkap administratif juga kita belas telegram untuk pagi-pagi jadi kalau kita punya telegram itu ada di seperti link link yang tertera di layar ya itu ada link telegram Philips dimana itu nanti ada belas telegram pagi-pagi ada cerita tentang bagaimana kabar daripada Wall Street ada kadang ada juga berbicara tentang penutupan ISK kemarin seperti itulah kira-kira kayak support resistance ISK dimana kalau dari menurut daripada analisa Philips dan lain-lain yang kita harus upload lewat telegram dan juga lewat backend-nya Philips jadi kayak kalau tadi kan ada yang contoh teknikal analis kayak pegas dan sebagainya itu yang udah lama kita kasih itu kita upload tuh di backend-nya jadi supaya bisa dilihat nasabah di form certification jadi juga kalau kita juga membantu riset analis kan kasih report kita juga membantu di Bloomberg-nya kita upload dan sebagainya kayak Bloomberg dan Bloom Matrix yang kita kerjasama kita upload dan juga tentu di point-nya juga kita upload tentang riset yang mereka berikan jadi gak cuman kayak cuman kerjanya ngeliatin chat doang kita ada kerjaan lain juga kadang juga kita disuruh ikut rapat kayak rapat-rapat kerja kita kasih ide dan sebagainya kemudian juga gak cuman itu kita juga harus bantu departemen lain karena Philip itu punya banyak anak perusahaan salah satunya kayak Adi ya dia menggunakan kayak semacam saham sebagai salah satu jaminan untuk melakukan peminjaman jadi kita kayak bantu lihat trend-nya bagus kan nih sahamnya so ini kelihatannya fundamentalnya bagus gak bisa supaya jadi jaminan untuk mereka meminjam uang jadi kita kayak tanda tangan atau approve atau gak approve untuk saham-saham tertentu kayak gitu kemudian juga ada education center di mana education center ini biasanya dia lebih karen lebih basic kayak gimana caranya gunain forms nih gimana gunain charting di forms application dan sebagainya itu mereka jelaskan edukasi dia masing-masing dan juga kadang dia ada kerjasama juga dengan pihak manajemen investasi lain kayak bagian tentang future tentu dan kita disitu biasanya mereka sering juga nanya pertanyaan daripada nasabah misalnya kalau yang kayak gini sahamnya kira-kira teknika albuknya kayak gimana sih dia nanya lewat nanya ke kita terus kayak kalau mereka bingung indikator kayak gimana saya gunainya kita jelasin juga ke mereka nanti mereka sampaikan ke nasabahnya kemudian juga kadang kita ada misalnya ada head of research head of director kalau di Pilip itu kita seruangan sama head of research sama salah satu direksi di Pilip jadi researchnya itu ada seruangan lah sama mereka jadi kadang-kadang mereka minta bantuan juga dong bantuan kayak misalnya kita kayak kemarin saya disuruh cari bantu data misalnya data A nih data A tolong cari ini ya ya kita juga akan bantu cari kita gak cuman kayak diam gitu ngeliatin chat doang kayak gitu ya teman-teman dan juga saya juga mau bagiin tipsnya waktu itu gimana sih saya bisa keterima di internet sekuritas apakah pake orang dalam enggak saya selama waktu itu berapa kali masuk ke beberapa tempat dan tiga kali saya gak pernah pake namanya orang dalam semua pake hiring process yang sama ya kayak yang biasa aja interview lewat baca psikotest lewat kayak kita ketemu sama user kita kita ngobrol juga terus kita tanya-tanya ketemu sama HR manager negosiasi dan sebagainya itu gak gak ada saya selama ini pake namanya orang dalam gitu loh jadi sebenarnya jangan pernah pake mindset semua yang kita dapetin semua orang itu dapet pake orang dalam enggak enggak gitu kita bisa masuk kok gak pake orang dalam kayaknya gimana kalau itu saya kita berusaha meng interest interest atau menunjukkan kata tarikan terhadap perusahaan walaupun dengan orang yang interaksi kita kayak misalnya kayak gini kita harus udah tau visi-visinya kayak apa perusahaan terus kita kaitkan dengan apa yang ada nilai di kita terus kemudian kita juga sampaikan tentang kayak pertanyaan kayak misalnya Bapak atau Ibu misalnya kalau selama ini selama ini bekerja apa sih yang paling berkesan bekerja di PT bla 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 terus kemudian cara mencapai achievement yang Bapak atau Ibu sampaikan itu kayak gimana ya biasanya orang itu akan tertarik sama tertarik atau senang menceritakan tentang dirinya sendiri jadi kita harus bangun pipes-nya juga tentang interviewnya dan juga tentu tidak kalau penting adalah menunjukkan apa yang bisa kita kasih ke perusahaan misalnya kalau saya itu kan saya kayak ada kasih disini ada tulisan tadi view ini tadi view channel pribadi saya jadi kayak disana ada backtest gitu misalnya kayak kasih analisa dan sebagainya saya ukur saya kasih tau nih wind rate-nya sekian saya bisa kasih analisa dengan wind rate atau tingkat kemenangan sekian dari berapa kali sample size ditunjukin lewat bukti yang ada saya bisa nih buat report technical analysis-nya saya bisa buat edukasinya itu harus ditunjukkan dengan bukti what can you give to the company company itu akan hire Anda ketika Anda bisa kasih tau apa yang kalian bisa berikan ke company bukan cerita tentang karena saya tertarik untuk belajar itu memang poin penting kita tertarik untuk belajar tapi poin yang dicari company adalah apa yang bisa kita kasih ke company kemudian juga harus ini tadi udah disampaikan proof you can analyze jadi gak cuma ngomong doang itu harus ditunjukin juga melalui kinerja selama kalian bekerja kemudian juga untuk biasanya kalau gak cuma ini doang kita akan menceritakan tentang karir di bagian research lainnya ada karir di bagian research lainnya yaitu ada research analis biasanya ini jumlahnya lebih banyak kalau di sekuritas itu biasanya kalau untuk research analis itu ada sekitar biasa kalau ada yang yang gak kecil itu dua orangan dua orang atau tiga orang tapi kalau yang medium size sampai hard large size itu biasa lebih dari lima orang kayak di Philip itu sekitar lima orang jadi ada research analis lima orang disitu meng-cover sektor-sektor tertentu misalnya kalau dia ngertinya poultry sama ngertinya tentang kelapa sawit dia cover poultry dan kelapa sawit tergantung daripada kekuatan analisa masing-masing atau dia lebih suka analisa yang kayak gimana dan biasanya dia juga bikin initiation report initiation report itu lebih panjang daripada yang kita contohkan di sini ini salah satu contohnya yang dibuat oleh Dustin dan kalau mau lihat dilihatnya di bitline update ada skor akra ya kalau mau lihat poolnya di Philips di Poems ada kemudian itu nanti kayak initiation report itu biasanya kalian kayak buat bukan hanya valuasinya dan update daripada Q1-nya kalau seperti yang pada update report ini kalian buat juga bisnis modelnya gimana strength and witness seperti apa opportunity-nya kayak gimana di business tersebut jadi kalian harus jelasin juga lebih panjang jadi kayak kalau yang ini misalnya cuma banyak rasio paling total 3-5 lembar kalau yang itu bisa bikin sampai 10-15 lembar kalau initiation report karena kita bukan update tapi buat dari awal konstruksinya kayak gitu kalau webinar terus webinar company sales jadi kayak kita juga mengundang daripada pihak yang kita tentu hubungi untuk salah satunya misalnya mau nanya tentang menurutnya tentang komoditas ini biasanya harganya dimana sih kayak gimana dan sebagainya itu ke investor relation dan kalau misalnya kalian hubungi dengan investor relation kalian juga berikan mereka opportunity juga untuk presentasi di depan nasabah kalian menjelaskan tentang apa itu company mereka bagaimana apa yang terjadi selama satu-satunya dan sebagainya itu nanti mereka jelaskan dan kita biasanya dari analis yang melakukan misalnya analis analisnya itu dia akan melakukan interview atau misalnya jadi moderator saja untuk daripada webinar ini webinar company series IPO report itu jarang-jarangnya teman-teman kalau di-pilip biasanya itu lebih ngarah kalau misalnya ada kayak salah satu IPO yang cukup booming dan ada request dari nasabah ada company yang cukup punya market share tinggi baru IPO kita bakal bikin summary dia berusia kayak apa dan dari berasakan daripada prospektus daripada perusahaan yang kita bikin lebih sederhana lebih mudah dipahami oleh nasabah kemudian juga kalau ditanya tentang sebenarnya ada yang lain lagi yaitu economic analyst atau kita bisa ekonomis lebih tepatnya bahasa yang disini benar ekonomis kalau ekonomis ini biasa cuma satu kalau di-pilip dia Pak Jasa namanya Pak Jasa Adi Mudia dia merangkap juga sebagai head of research dia biasanya pagi-pagi itu yang melakukan meringkas data-data ekonomi kayak misalnya kalau ada consumer sentiment consumer sentiment index hasilnya ternyata lebih low daripada yang kemarin mencapai terendahnya titik terendahnya selama berapa tahun terakhir kayak waktu ada beritanya yang menunjukkan yang menunjukkan bahwa keyakinan terhadap personal finance di Amerika Serikat bagaimana Amerika Serikat mulai menurun kayak gitu mereka dia akan presentkan dalam bentuk slide nanti kita yang sampaikan dan juga nanti kita bisa nanya-nanya jelaskan ini maksudnya apa ya Pak kita akan jelaskan di market update yang tadi loh yang katanya kalau pagi-pagi 8.30 sampai 9.30 dia yang buat ekonomi data yang diusenya ada apa aja sih yang terjadi di kemarin dia yang buat kekasannya yaitu beliau atau Pak Jasa yang sebagai ekonomis dia juga webinar nih dia kayak yang contohnya di slide ini ya dia webinar market outlook kayak misalnya dari report yang tadi nih report nih kayak contoh report yang dia buat yang dia bilang katanya ada kemungkinan rupiah ini udah dulu sekitar 2 atau 3 bulan lalu dia udah nyamakan kayak semacam call gitu ya tentu dengan disclaimer call bahwa rupiah ada kemungkinan menentu mendekati angka 15 ribu dan ternyata kebetulan daripada prediksi beliau mulai saat ini kalau kita lihat harga rupiah berdekati sekali dengan harga 15 ribu yaitu dia 14.800an dan itu terjadi jadi kayak bikin kayak semacam itu dia yang berkirakan misalnya interest rate tahannya sampai kapan sih ditahan kayak gini kalau sekarang kan masih ditahan ya dalam 3,5 persen BI7 BRR-nya dia akan juga sampaikan kalau misalnya ada data report data analis misalnya kayak PMI inflation rate dan sebagainya itu dia akan bahas dan buat reportnya dalam bentuk namanya economic push kalau dipilih namanya kemudian juga dia kayak tadi dia dibilang ya commenting creating report terus kemudian juga ada recommendation kayak tadi yang tadi saya bilang kayak IVR dan sebagainya yang saya dijelaskan kayak dia bilang kayaknya memperisikan bahwa dia akan tahan cuma sampai bulan Juni nih mungkin Julia akan mengalami kenaikan dia kayak sampaikan juga lewat reportnya disini juga kelihatan ada quick tech yang dia sampaikan dan apa yang bisa kita simpulkan daripada rangkaian slide yang tadi kita kasih ya teman-teman ya tentang apa opportunity di pasar modal dan sebagainya ada economic analysis ada teknik analis dan sebagainya yang pertama adalah kita gak cuman kelihatannya kayak orang-orang pikir teknika analis kerjanya cuman oke nge-listing chart aja dari pagi sampai malam kasih misalnya kalau siang-siang kita kasih lagi rekomendasi ya gak gitu emang kadang kita rekomendasi pas siang tapi gak cuman ngeliatin chart doang kerjaan kita kita kayak ada kerjaan bas telegram membantu depan pekerjaan atau kalau misalnya diminta ikut rapat juga kita juga ada kerjaan yang lain back end kita lakukan dan juga kita ada edukasi ke pihak-pihak ketiga terpartinya juga kita melakukan edukasi edukasi internal juga dan juga menjawab-jawab pertanyaan daripada bantu edukasi dari pihak education center-nya atau bagian edukasi daripada Pilip kemudian kita juga kesimpulan kedua adalah kalau kalian mau masuk industri ini kalian harus bisa buktiin kalau kalian bisa analisa gak cuman sertifikasi doang tapi bisa analisa sertifikasi itu penting tapi kita juga harus bisa buktiin bahwa kita bisa analisa salah satu caranya bisa menggunakan trading queue nanti kalian bisa buat akun dan mungkin kalian promosiin tuh akun kalian kalian bisa tunjukin bahwa kalian bisa analisa analisa kalian tempatnya segimana dan kalian bisa present itu dalam bentuk yang baik dengan juga harus public speaking yang baik itu yang diperlukan sekarang di teknik analis maupun pekerjaan di bidang analis di sekuritas sekarang kemudian yang terakhir adalah kalian bisa memilih mau jadi apa sebenarnya gak cuman teknik analis bisa jadi ekonomis bisa jadi analis itu bisa ada pilihan kalau kalian lebih tertarik ke ekonomi bisa mau bikin kayak outlook-outlook ekonomi kayak yang pajasa itu kalian lebih tertarik ya sedangkan pelajar jadi ekonomis kalau misalnya kalian mau jadi riset analis yang kayak fundamental banget silahkan jadi riset analis kalau teknik analis kalian demen ya kalau diperkannya kalian harus mendekat itu salah satu yang paling penting dan juga demen ngomong depan orang lain kalian akan sering webinar kalau sekarang lebih sering online tapi pada suatu ketika mungkin akan offline kembali dan kalian harus bisa bicara di depan banyak orang dan ini sudah selesai ya untuk sesi saya untuk menyatakan kayak gimana sih kira-kira gambaran daripada kerjaan di Filip sekuritas dan oportuniti apa yang ada di Filip sekuritas se-analis dan juga ekonomis selain daripada dengan analis dan ini mungkin kalau yang mau saya juga mengucapkan terima kasih atau kesempatan yang diberikan dan kalau misalnya Bapak atau Ibu atau teman-teman ingin mengikuti daripada Instagram Filip ada di TalkToFilip dan mungkin kalau mau melihat Instagram saya ataupun linkin saya ada di sini ada Joshua underscore Marcius ataupun Joshua Marcius di linkin dan saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator terima kasih untuk Mas Joshua atas pengoparan dari materinya ini suara aku sudah terdengar jelas kan ya teman-teman ya sudah terdengar jelas Pak oke baik tadi kita sudah dapetin materi yang benar-benar bagus banget ya dari Mas Joshua jadi aku juga dapat insightnya untuk bagaimana sih teknikal analis khususnya juga di Filip Sekuritas tadi ya sudah digelaskan banyak nih sama Mas Joshua nah tadi karena menarik banget materinya terus juga teman-teman ini sudah ada punya pertanyaan nih untuk Mas Joshua jadi kita langsung ke sesi tanya-jawab aja ya Mas Joshua iya boleh-boleh baik untuk teman-teman yang mau bertanya nanti bisa di kolom chat terus kalau misalnya mau on-camp juga boleh banget ya teman-teman karena aku juga mau lihat nih wajahnya teman-teman di malam hari ini supaya kita makin semangat ya teman-teman biar kita saling kenal gitu nah untuk pertanyaan yang pertama ini aku udah dapetin dari Google Form yang waktu itu ya teman-teman yang untuk pendaftaran di mini kelas ini nah yang pertama adalah tantangan dan peluang berkarir di pasar modal bagaimana sih gitu Mas Joshua boleh dijawab Mas Joshua untuk pertanyaan pertamanya tantangannya kalian pertama ya yang kalian yang gak biasa saya tuh juga orangnya pertama gak bisa ngomong di public lancar-lancar ini gak gak bisa tantangannya kalian harus belajar public speaking mau tidak mau suka gak suka kalian gak cuman kayak analisis chart kayak orang internet cuman diam ngeliatin chart gak gitu kalian bakal belajar public speaking dimana-mana di universitas bahkan kayak di sini sertifikasiku kalau ada undangan apapun kalian juga harus siap untuk menyiapkan materinya itu sih tantangan yang paling sama kayak kalian harus bisa menyampaikan ide apapun misalnya yang ada di pikiran kalian kalau ikut rapat ya jangan cuman diem doang kalian harus bisa karena itu public speaking kalian harus bisa mencapai pendapat kalian dengan baik kasih improvement dan outputnya jadi kalian harus yang penting sih tantangan-tantangan sih public speaking sih karena waktu saya belum selancar ini ngomong oke baik jadi memang selain kita bisa menganalisis untuk technical analysis ini juga kita harus bisa public speaking gitu ya mas Joshua iya harus bisa itu kayak pekerjaan wajib iya bener-bener bener banget selain itu juga kita harus kreatif dengan apa yang sedang terjadi pada saat ini seperti itu ya teman-teman oke untuk pertanyaan yang kedua itu ada hal dasar apa yang harus dipelajari oleh seorang analis pemula agar dapat menjadi profesional nah ini menarik nih Mas Joshua boleh silahkan dijawab yang pertama kalian harus ngerti istilah istilah jadi yang pertama kalian jangan nyari strateginya dulu kalian harus ngerti apa istilah-istilah di keuangan kayak contohnya teknik analisis itu apa indikator itu apa candlestick itu apa dan bullish bearish itu apa setwish itu apa jadi kalian harus ngerti termsnya dulu itu pertama kalian harus ngerti termsnya kalau kalian udah ngerti termsnya baru mulailah pertama kalian bisa baca buku lah baca buku-buku teknikal dan sebagainya dan kalau udah kayak gitu bikin strategi strateginya kayak gimana kalian kan udah ngerti cara pakai indikatornya pasti kalau udah baca buku udah mungkin udah nonton youtube orang mungkin padahal ngikutin keadilan edukasi philips atau sertifikasi udah ngerti cara analisisnya kalian praktekin kalian tes metode kalian bener gak sih tes metode kalian ini work bener-bener bisa membuktikan bahwa bisa nyampe targetnya bisa nyampe gak atau cuman yang sebenarnya gak nyampe targetnya analisannya masih kurang tepat kurang tepatnya tuh orienternya berapa kalian harus bisa nge-research jadi nge-research daripada strategi yang kalian lakukan jadi setelah kalian tau termsnya kalian udah baca buku kayak gimana kayak strategi atau kayak dipakai kalian harus bisa nge-analisa strategi kalian apakah work atau enggak baru nanti bisa kalian publikasi di depan orang-orang supaya publikasinya lebih tepat dan lebih ada apa ya lebih banyak di-like dan kalian dapat exposure kayak gitu oke baik sudah cukup jelas nah untuk teman-teman yang mau bertanya boleh banget ya di kolom chat nanti akan aku bacain juga nah aku sekarang mau bacain dari Kak Arief Indra Prataman selamat malam Mas Joshua izin bertanya Mas untuk keseharian analisa teknikal apakah menganalisa semua saham di IHSG ataukah saham saham tertentu saja yang dianalisa dengan menggunakan screener tertentu terlebih dahulu terima kasih yang pertama kalian gak sampai 700 kita lihatin semua sih enggak enggak jadi kalian harus udah punya sistem screeningnya sistem screening itu kalian harus bangun daripada strategi terdiri kalian yang tadi kayak saya kasih contoh kalau lihat garis kuning itu salah satu contoh ya jadi bisa kalian nanti bikin melakukan pengetesan apakah contoh tersebut work di keseharian atau pergerakan saat depan jadi kalian tuh harus punya sistem screeningnya berdasarkan daripada hasil daripada uji kalian kayak kalau kalian kuliah nih ya kuliah-kuliah kan biasanya bikin metode nih metode misalnya untuk menguji zat A apakah dia baik atau enggak kita terus kita tahu statistika dan sebagainya sama kayak gitu kalian harus tahu dulu yang kita cari itu apa kalau kita percuma kalau kita screening 700 saham tapi kita gak tahu cari apa yang kita cari apa jadi kita harus bikin metode dulu apakah di atas trendline kita baru yang di atas trendline baru kita pilih nanti jadi rekomendasi terus kalau screener itu screeningnya gimana apakah berdasarkan day top gainer apakah berdasarkan day top mover atau berdasarkan day apa kalian harus tahu dulu yang bisa menghasilkan yang sesuai dengan apa yang kalian mau di statu guitar di kalian jadi kayak gitu jadi kalian harus tahu dulu apa yang kalian cari dan kalian gak perlu nyari sampai 700 saham no kalian gak perlu sampai 700 saham kalian screening semua seluruh kayak gitu kayak gitu Mbak jawaban untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi ya Mas Joshua itu pertanyaan dari Kak Atta katanya Kak harus ada perumusan hipotesis gitu ya biar ada tujuan analisisnya kalian harus ya kayak bikin kayak dugaan gitu loh kalau kalian misalnya ngeliat cap nih kalian ngeliat cap oh kayaknya kalau setiap kali dia ngebentuk pola tertentu kayaknya ini bisa nih ya malah dikenaikan sampai ke resistan atau sampai ke area 300 rupiah kalau dia bentuk pola ini jangan-jangan dia bisa bener terus-terusan sebanyak 60% kemungkinan ngalamin kayak gitu lagi terulang terus nah kalian harus bikin hipotesis kayak gitu terus kalian uji dicat uji dicatnya data historis bisa lalu itu nanti ke data real jadi kayak bikin akun demo lah kalau kayak akun demo kalian pengen tahu bener gak sih daripada data historis ini kita konfirmasi dengan data forward testing atau data yang realnya jadi kayak gitu kalian harus punya hipotesis jadi harus udah punya ilmu dulu udah belajar termsnya udah belajar kayak orang strategi biasa digunain baru kalian bicara tentang kasih analisa menarik sekali ya sepertinya ini masih banyak juga nih pertanyaannya ya Mas Joshua jadi kita lanjut di pertanyaan lagi ya Mas Joshua boleh oke disini ada pertanyaan lagi pertanyaannya adalah jika ingin berkarir sebagai technical analyst apakah kita menguasai seluruh indikator atau adakah minimal indikator yang setidaknya harus kita kuasai terima kasih minimal ini gini ya kalian tahu gak sebenarnya kita bisa gak pakai indikator itu pertama kalian tuh gak perlu pakai indikator yang penting kalian kayak yang tadi aku bilang saat kita didingat kayak gimana kalian harus clear dulu ada orang yang bahkan kalau kalian cari misalnya di youtube banyak deh kalau kalian mau cari sederhana aja dia pakai naked chart itu gak ada indikator apa-apa cuma ada candlestick aja jadi pakai support resistance biasa jadi kayak ini rebound nih jadi resisten kayak tadi ada di resisten kayak kasih tunjukan dia rebound di resisten nih ada kemungkinan naik gak kasih di SL nya kasih tau dimana berdasarkan dia pas support resisten yang ada jadi dia gak kayak harus pakai indikator banyak-banyak enggak kalau kalian mau pakai indikator gak apa-apa gak pakai juga gak apa-apa tapi banyak orang yang pakai biasanya 2 sampai 3 indikator sih atau bahkan ada yang sampai 4 tapi gak nyampe kayak rainbow kayak chart yang penuh kalian gak bakal bisa baca apa-apa dan kalian juga untuk backtestnya juga ribet artinya variable kalian makin banyak kan kalau variable kalian penelitian metode nih makin banyak kalian makin pusing dong kalau kalian bisa bikin skripsi metode variable makin banyak makin banyak correlation makin pusing semakin sederhana dan semakin bisa dites dan hasilnya tepat itu yang kalian cari kayak gitu oke baik cukup jelas ya mas Joshua terbiasa lalu ini ada pertanyaan lagi mas katanya mau tanya ini dari Rafli Yudistira mau tanya kak untuk sertifikasi RTA dan RSA itu boleh dengan latar belakang pendidikan apa saja kak dan untuk berlaku sertifikatnya berapa lama itu kayaknya lebih ngarat ke pihak sertifikasiku ya tanya Anda ini bisa dijawab oleh Pak jadi mungkin teman-teman nanti yang ada pertanyaan RTA, RSA bisa latar belakang apa saja nanti bisa langsung tanya ya ke sertifikasiku oke aku mau cari pertanyaan lagi ini sepertinya ada lagi pertanyaannya oh gini sharing dong kak kira-kira ada yang gak apa-apa antara data history dengan yang data real kalau boleh tahu data yang seperti apa ya contohnya oh pasti pasti ada kayak misalnya momen-momen kayak kayak kalian misalnya kayak gap itu maksudnya kayak ada beda kan antara data history sama yang ini ya selalu ada karena ada probability kalau kalian nih nanti ya kayak statistik itu kan kalian tahu misalnya ada peluang misalnya 80% dia akan mengalami misalnya apa misalnya kalau misalnya kita goreng dia akan mengalami gosong 20% dia akan gosong kayak gitu kan misalnya pilihannya kan jadi itu ada peluang jadi pasti data history kayak misalnya ada yang real nih nyampe ke titik resisten ketika dia breakout misalnya kalau udah tahu breakout misalnya breakout assistant klasik terus dia akan nyampe ke resisten terdekat nih ada yang gak nyampe ya pasti ada pencilan namanya outlier ada jadi kalau kalian tanya apakah bakal ada gap akan ada salah satu gapnya tergantung daripada hasil-hasil titik kalian jadi kalau misalnya ada 40% yang miss ya 40% miss itu adalah gapnya gap yang terjadi karena gak semua analisis kalian akan 100% tepat kalian bukan kalau bahasa sederhana tanya ya kalian tuh bukan dewa kalian tuh juga manusia jadi kalian tuh pasti ada probabilitinya misalnya kalau saya misalnya 50% sampai 60% tepat kayak gitu kalian gak harus 100% tepat seriously gak harus kayak gitu di atas 50% itu udah oke jadi memang bisa disesuaikan kembali seperti ya mas disesuaikan nah ini selanjutnya ada juga pertanyaan dari kak Arief izin bertanya lagi mas ketika berkarir dengan teknikal analis di sekuritas apakah masih memiliki waktu untuk trading sendiri atau hanya bisa berinvestasi saja terima kasih sebenarnya ya waktu mau pasti ada kalian tuh tergantung teknik kalau scalper jelas gak bisa ya kalau scalping kalian gak bakal bisa scalping itu kan nanti kalian ngeliat bener-bener catnya kan dan waktu sekian jam atau bahkan waktu setengah jam kalian lepas kalau teknik kalian scalping jelas gak bakal bisa kalau teknik kalian swing jelas bisa karena kalian bisa lakukan analisa di malam dan lakukan akhirnya di siang hari atau bahkan di pagi hari kalian bikin order otomatis jadi gak bakal jelas bisa gak harus kayak kecuali teknik kalian scalper ya jelas itu gak bakal bisa tapi saya cenderungnya paduin sih investasi sama saya tuh bukan kayak jurus teknikal aja jangan pake namanya itu ilmu fundamental ngapain pake enggak saya gak kayak gitu saya pake dua-duanya pake fundamental sama teknikal kalau fundamental aku disetai dengan misalnya ada reversal disetai dengan pola terbentuknya misalnya breakout apa saya akan masuk kayak gitu kayak-kaya jawabannya gitu sih terima kasih mas Bioswa nah ini ada lagi nih mas Bioswa katanya Kak izin bertanya apakah ada sekuritas yang masuk dalam saham dan valuta asing atau forex atau hanya salah satu dari pasar modal pasar modal itu saja ya oh maksudnya gini ya ada yang buka forex gak itu kan jelas jawabannya adalah kalau sekuritas biasanya saham gak 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 forex dia biasanya kalau bikin anak PT lagi dia bikin subsidiaris baru yang urusannya sama corex kayak waktu itu contohnya Philip itu juga ada Philip futures-nya ada itu dia ada bikin jadi kayak kalau contoh yang lain Panin ada juga dia futures-nya yang pakai bahkan MT4 ada jadi biasanya dibikin anak perusahaan yang lain bukan di parent company-nya gitu iya Mas Joshua izin bertanya kalau mau kerja di sekuritas minimal punya sertifikat apa dan punya pengalaman kerja berapa tahun terima kasih itu seperti Mas Joshua ya di perusahaan sekuritas gitu ya mungkin baru masuk kali bisa dijelasin lagi Mas Joshua sebenarnya gak ada kayak ketentuan kayak tertentu tergantung daripada usernya maunya kayak gimana usernya mau yang gimana kalau maunya dia ada lebih banyak presiden duet ya banyakkan presiden duet kalau dia maunya lulusan luar negeri ya kebanyakan lulusan luar negeri ada yang kayak gitu salah satu sekuritas tergantung daripada kebijakan masing-masing sekuritas pengalaman kerja penting atau enggak itu tergantung daripada kualifikasi yang ada di terperadi daripada ininya daripada sekuritasnya ada yang minim kurang dari 1 tahun gak apa-apa ada yang lebih dari 1 tahun atau lebih dari 2 tahun itu tergantung daripada sekuritasnya gak ada kayak harus punya pengalaman segini bahkan walaupun gak punya pengalaman pun bisa biasanya sekuritas kecil tuh kasih pengalaman buat fresh graduate tuh bisa masuk sih kayak gak bakal kayak minta ribet-ribet kayak harus punya si misalnya punya harus punya CFA gitu CFA level 3 enggak kok jadi tergantung daripada kebijakan sekuritasnya dan seberapa besar sekuritasnya atau kebijakan daripada manajemennya itu sendiri sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman yang ada di chatbox sudah aku bacain juga ya semuanya nih Mas Joshua mungkin ada nih closing statement dari Mas Joshua entah itu tips and trick atau apa nih pesan untuk para para sobat sertifikasiku yang mungkin ingin berkarir di dunia sekuritas sekuritas Mas Joshua ya mungkin saya kasih ada bahasa saya nanya batasan umur mungkin saya jawabin dia itu sebentar banget batasan umur enggak sih kayaknya sih waktu itu enggak ada sih bahkan ada yang kerja umur 50-an tahun kok di ekonomis itu tadi itu umur 50-an tahun Pak Jasa umur 50 tahun umur 20-30 biasanya juga banyak yang cari juga tapi kalau misalnya closing statement saya bisa bilang kayak gini untuk jadi teknika analis itu kalian akan bersaing dengan banyak orang untuk masuk posisi ini kenapa jawabannya kayak gitu mungkin kayak lebih dikit kayak bikin akutin bukan akutin emang kenyataannya kayak gitu karena biasanya cuma 1-2 orang di sekuritas maupun kecil maupun besar teknika analis itu biasa cuma 1-2 orang mentok 2 orang jadi kalian bakal harus menunjukin strategi kalian work dengan bukti dan juga kalian harus bisa menunjukin kalian bisa public speaking dan juga bisa perform di perusahaan kalau enggak ya akan terbuang dan juga kalian biasain jangan pernah dikit-dikit kalau misalnya kalian gagal gagal daripada proses di sekuritas tertentu kalian bilang karena ada orang dalam dan sebagainya buang mindset itu jauh-jauh buang mendingan kalian mendingan kalian improve strategi yang kalian gunakan improve cara kalian ngomong apa yang kalian salah dan mungkin ambil sertifikasi boleh bisa olah sertifikasiku dan mungkin bisa belajar juga daripada mengikuti daripada program dari program juga desa ada edukasi dibanding dari bintang kalian menyalahkan orang lain lebih baik kalian evaluasi diri sendiri dan tetap bergerak menuju atau mengejar mimpi kalian dan improve terus-menerus jadi memang harus fokus terhadap diri sendiri gitu ya mas ya lihatkan skill bisa juga bersertifikasi di sertifikasiku.com gitu ya supaya teman-teman semakin keren lagi untuk skill di dunia teknikal analis ini khususnya seperti itu jadi memang kita harus tetap positive thinking supaya kita bisa berkarir di dunia analis ini oke baik untuk teman-teman yang masih pada di room ini aku ada minigames ini menarik banget minigames ya karena kan tadi teman-teman udah mengikuti rangkaian dari materi ya materi dari mas Joshua nah ini aku mau ngetes kemampuan teman-teman jadi nanti ada untuk kuis ya nanti namanya mentimeter ini akan aku berikan di kolom cat di chatbox nanti akan ada linknya nanti teman-teman bisa dibuka klik link tersebut lalu untuk mengikuti games pada malam hari ini seperti itu kenapa sih harus ikutin si games ini karena gamesnya ini akan berhadiah ya teman-teman nanti hadiahnya itu akan sangat menarik hanya ada satu orang pemenangnya tapi ya mau tahu apa itu hadiahnya itu hadiahnya ada nanti diskaun untuk program pelatihan di sertifikasi itu makanya nanti teman-teman harus bisa jawab pertanyaannya dengan benar dan cepat karena mentimeter ini selain harus benar semua juga harus cepat seperti itu oke baik operator mungkin bisa disiapkan oke teman-teman untuk sebelum kita ke minigames aku mau foto bareng dulu nih ya sama teman-teman semua oke sorry kita minigames dulu aja ya teman-teman nanti foto barengnya akan ada di akhir acara tapi teman-teman boleh juga untuk on cam ya nah disini nanti akan ada quiz ya oke oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, teman-teman sambil nunggu Mentimeter-nya alias Minigames-nya, di sini aku mau tanya nih sama teman-teman, gimana feedback-nya untuk acara Miniklas pada malam hari ini, boleh ya ditulis. Nah, nanti itu kalau misalnya sudah ada link untuk Minigames Mentimeter-nya, boleh diklik ya teman-teman, nanti kita akan bermain games di situ. Nah, untuk teman-teman juga, aku mau ingetin kembali, jangan sampai kelewatan di acara Miniklas, dari hari pertama sampai dengan hari keempat, dan dari jam mulai sampai jam akhir. Karena semua informasi itu penting yang ada di sini, kalau misalnya teman-teman kelewat, itu teman-teman nanti nggak bisa dapat informasi yang menarik nih ya, karena ini informasi menariknya belum keluar nih ya, teman-teman. Jadi, harus dipastikan teman-teman harus tetap stay tune. Oke. Apa sudah bisa, Minigames Mentimeter-nya? Oke. Baik. Nah, nanti untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab, atau ingin bertanya kembali, bisa juga bertanya langsung kepada Mas Joshua, nanti tanya bisa melalui social medianya, tadi udah disebutin ya, link-innya ada di Joshua Marsius, atau Instagram-nya juga di Joshua Marsius, gitu ya teman-teman. Bisa, nanti mungkin bisa koneksi gitu kan, jadi nanti ada channel dengan Mas Joshua gitu ya Mas ya. Eh, nggak apa-apa, boleh-boleh. Iya, oke. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin ingin tahu informasi lebih lanjut terkait dengan sertifikasi ku, bisa juga menghubungi sertifikasi ku.com, itu bisa melalui social media kami, di Instagram ada sertifikasi ku, lalu di link-in ada sertifikasi ku, Youtubenya sertifikasi ku, dan juga di nomor WhatsApp, Halo Sertifikasi Ku. Bisa juga dicek di website-nya, www.sertifikasi ku.com. Gitu ya teman-teman. Jadi, yang ingin berkarir, atau ingin mengikuti pelatihan RSA, maupun RTA, itu boleh banget hubungi sertifikasi ku.com. Karena sertifikasi ku ini, punya banyak program-program yang menarik untuk teman-teman. Ada program promosi, ada program promonya, nanti bisa discount besar-besaran. Jadi, benar-benar harus stay tune di sertifikasi ku. Apa sudah ready untuk mentimeternya? di sini aku juga mau sekalian informasiin ya, buat teman-teman. nanti di hari kedua, atau day two-nya, kami akan ada narasumber yang bernama Mbak Siane Grestin. Nah, beliau adalah equity research analyst di Ternak Uang. Jadi, pastiin teman-teman juga datang di mini-class tersebut. Karena beliau adalah expert di bidangnya, seperti itu ya. Jadi, memang sayang banget nih terlewat kalau misalnya teman-teman nggak ikut mini-class dari day one until day four. Buat teman-teman yang masih punya keraguan atau pertanyaan terkait sertifikasi ku, juga boleh banget menghubungi kami ya di sertifikasi ku.com. Oke. Untuk menunggu mentimeternya, di sini adakah yang ingin disampaikan oleh teman-teman di kolom chat mungkin? Thank you for sharing discussion. Terima kasih juga ya, Mas Agung. Kalau ada Kak Afia, materinya informatif banget, Kak. Thank you. Iya, terima kasih. Karena memang materi yang kami berikan dari narasumber, walaupun dari sertifikasi ku, memang dibuat untuk teman-teman yang ingin mendapatkan insight terkait dengan teknikal artis ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa disiapin untuk jawaban-jawabannya dari mentimeter ini ya. Karena nanti mentimeter ini, kayaknya aku spill sekarang aja deh ya. Karena mentimeter ini, aduh, nge-spillnya tuh agak takut. Nggak takut juga sih. Pokoknya nanti di mentimeter ini, winnernya hanya satu orang dan pemenangnya akan mendapatkan bonus alias diskon 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi, benar-benar harus cepat dan harus benar. Jadi, nggak cuma cepat aja mengerjakan soalnya, tapi juga harus benar ya. Karena seperti dengan teknikal analis ini, seorang analis itu memang harus bergerak cepat dan juga bergerak dengan benar gitu ya. Jadi, memang harus disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu. Jadi, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang memang sedang berjalan dan nggak pernah berhenti gitu ya teman-teman. Oke, mentimeternya sudah ready kah? Oke, mentimeternya sudah ready. Mungkin teman-teman bisa langsung di-klik link yang ada di chatbox ya. Jadi, kita bisa langsung nih untuk mengikuti mini gaps-nya. Oke. Nah, ini ya. And serve fast to get more points. Di bawah ini, yang bukan manfaat sertifikasi adalah untuk meningkatkan karir, membangun kredititas profesional, untuk pengakuan orang sekitar, membuka akses lapangan pekerjaan. Nah, thumbs up. Oke, ada 36 orang yang benar. Wih, keren ya. Oke. Oke. Nah, di sini aku bisa lihat siapa yang dapat skor tertingginya. itu ada atas nama Nick, RP, lalu yang kedua ada Ivan, dan yang ketiga Pugi ya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang tadi mungkin salah, bisa dikejar ya. Jadi, jangan berkecil hati. Nah, ini question 2 of 5. Answer fast to get more points. Berikut yang merupakan peran analis pasar modal, kecuali. Nah, bisa langsung diisi ya teman-teman. Melakukan riset secara mendalam atas kondisi bursa saham keseluruhan, lalu memberikan informasi investasi bodoh. Oke. Oke, time's up. Tadah. Ya. Di sini adalah memberikan informasi investasi bodoh. Oke. Di sini aku bisa lihat siapa yang memiliki skor tertinggi. Apakah? Oh, masih dipimpin oleh Kak Nick, RP ya. Kedua Ivan, eh sorry. Keduanya Eci, dan ketiga Pugi. Oke. Nah, di sini bisa berubah-ubah ya. Jadi, silahkan dijawab lagi untuk question 3 of 5. Berikut yang merupakan sertifikasi pasar modal yang ada di sertifikasi itu. Nah, ini menarik nih. Tentang pasar modal ya, teman-teman. Jadi, untuk yang udah kenal banget sama sertif, pasti tahu ya. 3, 2, 1. Time's up. Oke. Kayaknya bener semua nih. Wah, kayaknya sobat sertifikasiku semua nih. Oke. Tertinggi masih di Kak Nick ya. Kak Nick RP, lalu kedua ada Pugi, dan ketiganya Ivan. Wah, jago nih Kak Nick. Oke, next. Question 4. Sertifikasi profesi di pasar modal harus mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP TD, LSP TD, LSP SDM, atau LSP MKS. Oke, kayaknya padat. Sudah tahu semua nih. Oke, skor tertinggi sepertinya masih dipegang oleh Kak Nick ya. Wah, keren banget nih Kak Nick. Lalu yang kedua ada Kak Ivan, dan Eci. Oke, last question. You ready guys? Karena ini adalah penentuan. Sertifikasi apa yang diambil jika kamu ingin menjadi seorang trader? Ya, tadi udah dibahas ya. Pasti kalau yang tahu, menyimak, bisa benar. Nah, jawabannya adalah RTA. Sepertinya di sini kita sudah punya pemenang ya, teman-teman. Oke, and the winner is Nick RP. dengan poin 4.718 poin ya. Untuk Kak Nick, selamat, karena sudah menjadi pemenang pada malam hari ini di mini games-nya. Nah, Kak Nick ini bisa menghubungi sertifikasiku ya, di Halo Sertifikasiku, atau Kak Nick juga bisa menghubungi melalui DM Instagram. Jadi Kak Nick, jangan lupa menghubungi admin sertifikasiku untuk klaim, voucher, yang diberikan. Jadi memang nanti ada diskon potongan harga untuk Kak Nick. Seperti itu ya. Oke, baik. Untuk Mentimeter atau mini games kita pada malam hari ini sudah selesai ya, teman-teman. Nah, di sini aku mau mengingatkan kembali, teman-teman, jangan meninggalkan zoom ini, karena nanti akan ada link zoom-nya, sorry, link absen-nya itu buat teman-teman absen ya. Jadi nanti memang absen akan ada di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi untuk teman-teman yang tidak mengikutinya sampai akhir, itu tidak akan mendapatkan sertifikat-nya. Maka dari itu, pastikan teman-teman mengisi link absensi sesuai dengan data dirinya masing-masing untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan sertifikat ini hanya untuk mengikuti day one until day four dan dari awal ya, dari jam tujuh tadi sampai dengan nanti di pukul 20.30. Oke. Tadi sudah aku spoiler juga ya sedikit untuk day two-nya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk day two, karena day two juga tidak kalah menarik nih untuk materi dan juga pematerinya ada Mbak Siana Grestin dengan beliau adalah equity research analyst di Ternak Uang lalu juga akan membahas tentang fundamental analyst gitu ya. Lalu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan promo khusus itu juga bisa dengan cara menghubungi di sertifikasiku ya, kalau sertifikasiku itu teman-teman bisa langsung menghubungi admin ya, karena kita juga lagi ada promo nih, promo yang menarik banget untuk teman-teman yang akan mengikuti RSA maupun RTA kita ada promo di potongan harga 200 ribu ya teman-teman nah, teman-teman juga bisa untuk melakukan cicilan jadi kita ada metode pembayaran cicilan ya nanti teman-teman ada juga promonya itu 3 bulan di 0% ya kan kapan lagi gitu ada cicilan tapi bunganya hanya 0% seperti itu nah untuk yang ingin link absensi bisa tunggu ya sampai acara berakhir gitu di 20-30 nanti link absensi akan dikirimkan di chatbox jadi jangan sampai meninggalkan room gitu oke baik teman-teman jangan lupa juga untuk mengikuti semua social media dari sertifikasiku mulai dari instagram di sertifikasiku lalu di link in sertifikasiku ada youtube sertifikasiku juga jadi supaya tidak ketinggalan berita-berita menarik dari sertifikasiku ya seperti itu nah terus juga teman-teman itu jangan lupa nanti akan ada promo-promo menarik dari sertifikasiku jadi pokoknya stay tune terus di akun sertifikasiku oke baik teman-teman aku boleh minta teman-teman untuk on cam enggak nih untuk kita foto bareng karena lebih baik jika kita abadikan gitu ya nah kan aku jadi bisa melihat nih teman-teman yang tadi sudah mendengarkan mas Joshua dari awal sampai akhir gitu ya lalu juga nah kan jadi aku bisa melihat nih teman-teman nah karena akan ada sesi foto aku berikan waktu satu menit untuk teman-teman bisa untuk menyalakan kameranya ya nanti kita foto bersama oke udah ready ya teman-teman aku hitung satu dua ini gaya biasa dulu ya gaya biasa dulu boleh satu dua tiga oke selanjutnya ada gaya kompeten nih teman-teman jadi memang identik sama sertifikasi profesi yang ada di sertifikasi siku.com jadi teman-teman bisa gaya kompeten gimana nih gayanya pada bingung ini ya gayanya ya oke keren keren oke ya aku hitung ya satu dua tiga oke sudah terakhir untuk gaya terakhir gaya bebas terserah teman-teman mau gaya kayak gimana ya siap satu dua tiga oke baik terima kasih banyak untuk sobat sertifikasiku yang telah mengikuti acara mini class di hari pertama luar biasa sekali ada peserta yang banyak banget nih antusiasnya ya teman-teman jadi aku makin seneng lagi untuk ketemu dengan sobat sertifikasiku dimanapun berada oke baik sepertinya kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman terima kasih banyak atas waktunya mengikuti mini class sertifikasiku oke semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat jangan lupa ikuti mini class di hari kedua ketiga dan keempat ya berturut-turut oke teman-teman link absensinya nanti akan dikirim di chatbox ya oke baik oh link absennya ada di bawah sini ya teman-teman jangan lupa teman-teman diisi link absensinya karena akan mendapatkan e-certific oke 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 Terima kasih.